Intro Selamat sore pemirsa, senang sekali saya bisa menemani waktu sore Anda. Kami hadirkan catatan peristiwa, mengupas lebih dalam dan lebih terpercaya. Bersama saya Rinda Odina berikut catatan redaksi, mencari solusi ilegal drilling Jambi. Intro Pemirsa tim opsional diviter di Traskrim Sosploda, Jambi, kembali menggerebek lokasi penambangan minyak ilegal di wilayah Unit 7, Desa Bukit Subur, Kecamatan Bahar Selatan, Muaro, Jambi. Untuk sampai ke lokasi, petugas kepolisian melewati jalan tanah dan becek. Intro Selama 2 jam lebih perjalanan dari kota Jambi, petugas kepolisian dari Subdit Tipedar Direkturat Reserse Kriminal Khusus Pulda, Jambi, baru sampai ke lokasi penambangan minyak ilegal, tepatnya di Unit 7, Desa Bukit Subur, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten, Muaro, Jambi, pada Rabu 7 September 2022. Petugas terpaksa melewati jalan yang becek untuk sampai ke lokasi. Di tengah kebun sawit dengan luas 5 hektare itu, polisi menemukan lahan yang dijadikan tempat penambangan minyak. Diperkirakan ada puluhan titik sumur minyak di lokasi tersebut. Direktur Reserse Kriminal Khusus Pulda, Jambi, Kombes, Polkristian Tori mengatakan bahwa penggerbakan tambang minyak ilegal ini berawal dari informasi masyarakat yang resah dengan aktivitas ilegal tersebut. Terima kasih telah menonton! Setelah mendapatkan informasi, pihaknya melakukan penyelidikan dan menangkap 11 orang pekerja dan sopir yang berada di lokasi, yakni SU, RO, S, IM, LU, JE, BO, DI, DE, AH, dan SR. Masih dikatakan Tori, pihaknya juga berhasil menemukan beberapa parang bukti yakni 7 kendaraan roda 2 yang telah dimodifikasi, 7 pipa cantik, 7 rol toit tambak, 7 katrol, 4 pipa bor, 3 pipa galpanis, dan 2 unit ring. Ya betul ini, jadi proses kegiatan ilegal drilling yaitu mereka menemukan dan mencari minyak-minyak mentah ini. Kemudian nanti setelah minyak mentah ini didapat, diperoleh, ditaruh dalam kolam-kolam ini, kemudian nanti setelah itu minyak ini dibawah, dibawah dan diolah ke tempat, istilahnya di sini dimasak, yaitu di daerah Bayung-Balon. Cukup banyak ini. Perugiannya berapa disebabkan dengan minyak ilegal ini? Ya itu sebentar nanti kita hitung dulu, karena kalau dibilang harga minyak, minyak hasil ilegal drilling ini, ya per liter itu antara 5 ribu sampai 6 ribu. Kemudian nanti diolah, dimasak setelah sudah jadi kondisi minyak yang mirip dengan solar, kemudian ada beberapa turunannya itu bisa dijual, bisa diharga 7 ribu sampai 8 ribu. Saat ini 11 orang tersebut telah diamankan ke Mapolda Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut, terkait siapa-siapa saja yang memenuhi unsur untuk ditatkan sebagai tersangka. Pemirsa pasca melakukan penggerebekan dan 11 orang ditambang minyak ilegal di desa Bukit Subur, polisi akhirnya menetapkan 10 orang di antaranya sebagai tersangka. Setelah mengamankan 11 pekerja tambang minyak ilegal di desa Bukit Subur, Kejamatan Bahar Selatan Kabupaten Moru Jambi pada selasa 6 September 2022 lalu. Tim Subdit 4, Dipiter Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi, akhirnya menetapkan 10 orang di antaranya sebagai tersangka dalam aktivitas ilegal tersebut, dan satu orang lainnya dikenakan wajib lapor. Hal ini diakui Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi, Kompes Paul Christian Tori, yang menyebut bahwa penetapan tersangka terhadap 10 orang tersebut berdasarkan perannya masing-masing. Kompes Tori menegaskan bahwa pihaknya akan tetap melakukan pengejaran terhadap pemilik atau pemodal dalam aktivitas tampang minyak ilegal ini, sesuai keterangan yang telah diterima pihaknya dari 10 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Sebagai tersangka dan sudah kita tahan, ada dia untuk jalani proses pendidikan. Untuk yang satu orang itu, Pak Diri? Yang satu orang itu? Satu orang dia wajib lapor. Karena aturan hukum yang kita pelajari dan kita dalami ternyata sanksinya administrasi, namun yang 10 orang itu sanksinya bidana. Kita peribadannya di situ apa? Iya. Sudah kemarin itu kan, seumurnya mereka bekerja. Bekerja. Kita sekarang lagi telusuri siapa pemodalnya, siapa yang menggerakkan mereka, dan siapa yang bertanggung jawab terhadap kegiatan ini. Kejaksaan Negeri Jambi menangani puluhan kasus penggeboran minyak ilegal atau ilegal grillik sejak 3 tahun terakhir. Dengan pelaku rata-rata adalah sopir, sedangkan pemodal jarang tersentuh dalam perkara tersebut. Berdasarkan data Kejari Jambi, pada 2020 menerima 22 surat perintah dimulainya penyidikan atau SPDP. Tahun 2021 sebanyak 15 SPDP, dan sepanjang Januari sampai awal Oktober 2022, Kejari Jambi baru menerima 11 SPDP perkara ilegal drilling. Dengan total selama 3 tahun terakhir sebanyak 48 SPDP yang diterima. Hal ini merupakan perkara gabungan antara kejati yang bekasnya dilimpahkan oleh penyidik Polda dan Kejari Jambi. Kasih pidum Kejari Jambi Irwan Syafari mengatakan dari puluhan perkara yang ditangani, pelaku rata-rata adalah pekerja seperti sopir yang mengangkut BPM ilegal. Dengan jumlah barang bukti yang diamankan dalam perkara tersebut beragam. Terbanyak barang bukti yang diamankan sebanyak 18.000 liter. Barang bukti lainnya ialah sejumlah kendaraan pengangkut, mobil pihak ketiga, hingga kendaraan menggunakan tangki modifikasi. Kasih pidum kekara kami terima dalam bentuk split-an. Sudah di split oleh BID di tanggal 22 September. Kemudian kami FB 18 pada 22 September juga, dan kami kasih pidum ke P19 pada tanggal 29 September tahun. Puluhan tambang minyak ilegal di Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Moro Jambi tutup, sehingga warga sekitar yang menggantungkan pekerjaan di sana menganggur, meminta kepada pemerintah untuk melegalkan tambang minyak ilegal ini. Puluhan tambang minyak ilegal di Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Moro Jambi tutup sudah satu bulan, pasca dilakukan operasi oleh Polda Jambi dan Jajaran. Semua aktivitas di lokasi sudah tidak ada lagi, bahkan pipa penyedotan minyak juga sudah dicabut. Dampak penutupan ini membuat ratusan warga yang tinggal di seputar lokasi tambang minyak ilegal banyak yang menganggur, karena menggantungkan hidupnya dalam tambang tradisional tersebut. Bekerja berharap pemerintah memberikan izin tambang minyak ilegal ini, supaya bisa bekerja dengan nyaman dan tidak main kucing-kucingan lagi bersama aparat kepolisian. Bekerja tambang minyak ilegal ini juga bersedia dibina oleh pemerintah. Saya sudah lama bekerja sebagai petani minyak ini, kami masyarakat di sini, ya inilah pekerjaan kami, Pak. Nah, kami sangat mengharapkan sekali ada binaan dari pemerintah, gitu. Supaya kami ini, ya kerjanya, nggak ada rasa ketakutan, apa ini, kan gitu. Nah, jadi, ya dengan adanya macam ini, ya masyarakat di sini bergantung hidup di minyak ini, Pak. Sejumlah pekerja lainnya juga meminta kepada pemerintah untuk melegalkan tambang minyak ini. Dengan adanya tampang minyak ini, membuka lapangan kerja dan mengurangi angka kriminalitas. Di Masanjaya, Cik TV melaporkan. Pemirsa Direkturat Kriminal Khusus Bonda Jambi bersama tim gabungan Pertamina dan SKK Migas melakukan pengecekan sumur minyak di Desa Bungku, Kabupaten Batanghari yang dikabarkan mengeluarkan gas. Tim gabungan berupaya melakukan penutupan agar tekanan gas tidak menimbulkan marah bahaya. Dan informasi ini menutup perjumpaan kita kali ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya undur diri. Sampai jumpa lagi. Tampak dalam video amatir ini, sumur minyak ilegal di Desa Bungku, Kecamatan Baju, Bangka, Kabupaten Batanghari mengeluarkan gas. Direktur reserse kriminal khusus Bonda Jambi, Kombes Paul Christian Tori mengatakan, hasil dari pengukuran terhadap kadar gas diukur dari jarak 10 meter, diperoleh bahwa kadar gas 5 persen, artinya potensi terbakar tidak ada. Tori menjelaskan bahwa potensi terjadinya kebakaran pada jarak 0 hingga 10 meter dari lubang sumur. Namun setelah dilakukan pengukuran untuk satu buah sumur minyak ilegal yang mengeluarkan minyak agar dilakukan penutupan, karena berpotensi mengakibatkan kebakaran. Bihak kepolisian bersama Pertamina dan SKK Migas berupaya untuk melakukan penutupan, agar mengantisipasi terjadinya kebakaran. Kombes Tori menyebut upaya-upaya mitigasi ini perubahkan komitmen dari kepolisian dalam memerantas aktivitas sumur minyak ilegal di Jambi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!